Serang Jokowi dengan propaganda lembaga receh Logika PKS justru permalukan diri sendiri Ditulis oleh Caanton di Sewor.com Hai Assalamualaikum Jumpa lagi dengan suara Samara di channel TV Jurnal Saya rasa hanya Prabowo yang bisa mengatakan sepakat dengan lawan politik jika itu dirasa benar Hal itu bahkan disampaikannya ketika debat Capres lawan Jokowi Kalau PKS dengan segenap kadernya sebagai kelompok yang merasa tersisi tak pernah mengatakan sepakat Sepaham atau menunjukkan dukungannya terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap sebagai lawan politiknya Itu pun saya rasa lumrah Namanya aja lawan politik Semua yang dilakukan pemerintah akan dicari kesalahannya Jangankan yang kurang tepat Yang sudah tepat pun akan tetap dinyinyirin dan berusaha disalah-salahkan Oleh sebab itu tidak jarang nyinyiran orang PKS yang mewakili karakter partainya justru berlogi Tidak masuk akal Sebab ada kesan dibuat-buat Beberapa waktu lalu Jokowi marah pada para menteri terkait kinerja yang dianggap kurang tepat Tak hanya pada menteri tetapi dengan pimpinan lembaga-lembaga yang ada di sana Ia pun mengancam akan membubarkan lembaga tak produktif Apa yang disampaikan Jokowi bukan gertakan 18 lembaga pun dibubarkan oleh Jokowi Namun Mardani PKS pun tetap nyinyir dan mengatakan bahwa yang dibubarkan oleh Jokowi adalah lembaga receh Mardani pun mengatakan bahwa hal itu mengecewakan publik Justru kalau receh itu harus diberangus bukan dipelihara Lembaga itu dibentuk karena dibutuhkan Ada situasi atau kepentingan yang mendasarinya Ada target yang dicapai Oleh sebab itu jika sudah tidak dibutuhkan atau tidak ada pengaruhnya Keputusan membubarkan lembaga sudah tepat Mempertahankan lembaga yang tidak berfaedah atau receh Itu sama saja memberikan uang negara untuk hal yang tak produktif Jika tidak boleh disebut sia-sia Kita ibaratkan seperti pohon yang justru kita harus sering memangkas dahan yang tak berguna Supaya pohon dapat berbuah lebat Sebab dahan tak berguna akan banyak menyerap nutrisi Yang seharusnya digunakan oleh pohon untuk berbuah Alhamdulillah PKS gak masuk koalisi Jika memang PKS itu menganggap diri sebagai partai dakwah Idealnya mampu mengatakan hal yang baik jika memang itu baik Tidak mencari-cari kesalahan yang sejatinya tidak salah Saya rasa Mardhani pun orang-orang PKS yang kerap nyinyir itu gak bodoh Tetapi akal sehat mereka seperti digadaikan dengan nyinyirin Jokowi Demi meraih simpati masyarakat yang masih ada sifat benci Serta mengesampingkan akal sehat dalam menilai segala sesuatu secara jernih Seumpama orang-orang PKS itu sejatinya sudah tahu Kalau hal itu baik tetapi demi politik kekuasaan Lalu mengkaburkan hal baik itu Maka apakah salah kalau kita katakan bahwa apa yang mereka lakukan itu jahat Melihat logika orang-orang PKS Saya sangat bersyukur mereka tidak masuk dalam pemerintahan Jokowi Kalau disuruh memilih hati saya masih mau menerima orang-orang PAN Kecuali Amin Rais Ketimbang harus menerima PKS untuk masuk koalisi pemerintahan Jokowi Gak banyak yang bisa diharapkan dari PKS Kalau kita mau menengok kembali ke belakang Saat SBY selama 10 tahun merangkul PKS Dan memberi posisi menteri Yang ada justru logika-logika konyol Seperti internet cepat buat apa Kita berharap dengan pecahnya kubu PKS bisa menjadikannya belajar Bahwa permainan logika salto seperti itu tak bisa dipertahankan dalam era modern Yang serba transparan seperti saat ini Upaya mendegradasi akal sehat akan sulit Jikapun masih ada yang terpengaruh maka tidak akan banyak Tidak banyaknya peraihan simpati bisa berdampak pada partai itu sendiri Kalau istilah populernya menjadi partai gurem Pemilu ini PKS boleh jumawa Karena masuk ambang batas meskipun tipis Tetapi pemilu mendatang saya rasa PKS akan berjalan tertatih Karena ada pecahan dari kadar-kadar PKS yang membuat partai baru Partai Besutan Anies Mata dan juga Fahri Hamzah Sudah pasti akan mempengaruhi perolehan suara dari PKS ke depannya Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan oleh orang-orang PKS Bahwa mereka harus mencari strategi baru untuk menghadapi mantan-mantan kadar PKS Yang mau tidak mau akan mengeru simpatisan mereka Kedepannya kita hanya melihat saja Kelompok siapakah yang paling kuat Mereka seperti perang saudara Padahal dari dulu PKS itu terkenal sebagai partai yang loyal pada pemimpinnya Hampir semua kader atau simpatisan PKS satu suara Tanpa perlu bertanya Setiap perintah selalu disambut dengan siap gerak Namun sepertinya saat ini tidak Udah ah itu aja Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Drama apa ini? Jokowi dibilang Cina, Anies dibilang Jawa Gatot jadi Al-Khotot Ditulis oleh Cak Anton di Sewor.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Kita ini manusia Tak peduli apapun warna kulit, suku, dan agamamu Tak ada yang luar biasa dari label tersebut Jika manusia pijat dan bangsat Apakah yang bisa dibanggakan dengan label itu? Warna kulit, bahasa, budaya, agama Itu semua tak berarti Kalau label-label tersebut menjerumuskan manusia ke dalam lembah kelam Yang menyernakan rasa kemanusiaan Melupakan empati dan digunakan untuk kepentingan jahat Serta menyakiti orang lain Tak ada alasan di zaman ini untuk rasis Membedakan manusia hanya berdasarkan suku, bangsa, hingga agama Ini bukan zaman barbar Zaman di mana satu kelompok menghabisi kelompok lainnya Untuk bertahan di rimba belantara bernama dunia Peradaban manusia yang semakin maju Memiliki norma-norma-norma yang semestinya bisa diperjuangkan bersama Hirisan norma yang menjadi benang merah dan dijadikan hukum positif Yang bisa diterima oleh akal sehat manusia Yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri Tatanan kehidupan yang baik adalah cermin peradaban manusia yang menjadi lebih baik Menjadi manusia yang adil dan beradab lebih penting dari label apapun Adil dan beradab tumbuh dari rasa empati terhadap sesama manusia Makhluk dan seluruh alam untuk kelangsungan hidup bersama dari generasi ke generasi Oleh sebab itu, rasis dan segala bentuk pemikiran hingga tindakan yang mengkotak-kotakan manusia itu Harus disingkirkan Sebab hal itu bisa merusak tatanan kehidupan dan memiliki potensi hilangnya empati Yang berujung pada tindak intoleransi dan tumbuhnya ketidakadilan di mana-mana Saat ini marilah kita lihat para politisi atau orang-orang di sekitar kita Apakah masih ada yang rasis? Intoleran dan kera berlaku tidak adil dengan dalil hak premium bagi mayoritas Silahkan kita nilai saja Politisi, pemuka agama dan tokoh masyarakat Mereka bisa menjadi berkah tetapi bisa menjadi penyesat bagi kita yang kurang kritis Oleh sebab itu, mengingat fakta bahwa mereka itu tetap manusia yang memiliki kekurangan Serta kelebihannya adalah hal yang penting yang harus digarisbawahi Marilah kita lihat pentas politik saat ini Jokowi yang jelas orang Jawa diisukan sebagai orang berdarah Cina Hal itu adalah ulah kelompok-kelompok rasis yang ingin menenggelamkan karir politik Jokowi Melalui sentimen Sara Seperti yang kita ketahui bersama Sentimen Sara pernah digunakan untuk menjatuhkan Ahok Dalam pertarungan politik di Pilka dari KI Jakarta tahun 2017 lalu Jika sentimen Sara digunakan untuk menyerang Jokowi dan juga Ahok Ada sentimen Sara yang digunakan untuk menaikkan pampor politikus Seperti Anis yang notabene ada garis keturunan berdarah timur tengah Meskipun menurut saya klaim Anis bahwa dia Jawa Tulen itu bukanlah masalah Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah tujuannya apa Ini akan membuat asumsi bahwa Anis berusaha menaikkan nilai jual Dalam pentas politik di Indonesia Dimana 60% penduduknya ada di Pulau Jawa Jika Jokowi dibilang Cina lalu Anis dibilang Jawa Ada lagi orang Jawa yang ingin tampil dengan rasa timur tengah Nama aslinya Gatot Sabtono tetapi setelah masuk ke lingkaran HTI Namanya berubah menjadi Al-Khotot Gatot atau Al-Khotot pernah menjadi ketung DPP Hisbut Tahrir Indonesia atau HTI Periode 2002 sampai dengan 2024 Mungkin melihat perjuangan HTI yang inginkan khilafah tegak Tidak akan menjual jika namanya tetap Gatot Itulah yang dipikirkan pertama kali ketika tahu nama sebenarnya Al-Khotot tersebut Gatot pun pernah aktif di MUI Sejak 2005 hingga 2010 aktif sebagai pengurus komisi dakwah MUI Kini Gatot atau Al-Khotot hanya aktif di FUI Organisasi yang pernah bersama FPI menularkan wacana NKRI bersyariah Dari hal-hal di atas kita bisa berasumsi dan membaca Bahwa label sebuah nama atau ras itu bisa digunakan untuk senjata menyerang Hingga menaikkan pamor dalam pentas propaganda Menambah bumbu legit untuk mencari simpati di lingkup sosial mayoritas Dan menyentuh di sisi sensitif setiap individu bernama manusia Jika kita tak bisa adil dalam menilai semenjak dalam pemikiran Maka sudah dipastikan kita hanya akan bergulat pada hal-hal yang tidak produktif Perdebatan dan ribut sendiri Peluang itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum di dalam dan di luar negeri Yang ingin kita hancur demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka saja Jika kita hanya mementingkan kelompok kita saja Baik itu ras, suku dan agama kita Apa bedanya dengan binatang yang berjuang demi kelompoknya saja Tanpa memikirkan yang lainnya Udah ah itu aja Memang namun menurut Anda Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Sampara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax